Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia pasca eksodus warga negara India masuk ke Indonesia Penyebaran virus COVID-19 kini tampak di depan mata kita Setidaknya satu jamaah pengajian ibu-ibu menjadi klas terbaru penyebaran COVID-19 di Cianjur Seperti apa informasinya? Ikuti terus video ini sampai tuntas Jangan di skip Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda supaya saya tetap bersemangat menghadirkan info-info terbaru buat Anda Puluhan orang dari kelompok pengajian ibu-ibu di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Terpapar Virus Corona Jurubicara Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 di Cianjur Yusman Faisal menyebutkan Setidaknya ada 54 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan tes antigen Mereka merupakan kelompok pengajian ibu-ibu Namun dari keluarga pria juga ada yang ikut terpapar Yusman juga menyebutkan mencuatnya kasus ini bermula dari salah satu anggota jamaah pengajian yang mengeluh sakit Mengalami kejara anusmia atau gangguan pada indera penciuman Setelah diperiksa ke puskesmas Hasilnya ternyata positif Atas temuan tersebut Tim medis puskesmas kemudian melakukan penelusuan dan pelacakan atau tracking dan tracing terhadap kontak rak Hasilnya cukup mengejutkan Ada 54 anggota pengajian yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kelompok pengajian ibu-ibu ini Berasal dari dua kampung Namun paling banyak dari kampung Cangkuang Ada 49 orang Oleh karena itu Satgas bersama jajaran Forkopimcam setempat Langsung menerapkan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Mikro secara ketat terhadap kampung tersebut Atau PPKM Semuanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing Kecuali ada satu orang yang harus dirujuk ke rumah sakit Karena mempunyai penyakit penyerta lainnya Sebelumnya 54 warga di dua dusun kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Terpapar Corona Mereka terkonfirmasi positif COVID-19 Berdasarkan hasil tes cepat antigen Dari puskesmas tempat Mereka yang terpapar berasal dari Kelompok pengajian ibu-ibu Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Cianjur Menyebut kasus ini merupakan Klaster baru penyebaran virus Corona Di Cianjur Demikian dikutip dari Kompas.com Tanggal 4 Mei 2021 Ini pula yang menyebabkan kekhawatiran Dari pemerintah perihal mudik lebaran 2021 Jangan sampai pasca lebaran nanti Terjadi ledakan penyebaran Dan penularan virus COVID-19 Ini yang tidak sama sekali kita inginkan Untuk mencegah penularan virus COVID-19 Anda diwajibkan tetap memakai masker Mencuci tangan Dan selalu menjaga jarak Lindungi diri kita Keluarga kita Dan seluruh masyarakat Indonesia Mudah-mudahan kita terbebas dari Virus COVID-19 Oke teman-teman Sampai disini Perjumpaan kita Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa tuliskan kritik dan saran Di kolom komentar Silahkan like Subscribe dan share Ke media sosial Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah